Ya, 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 my goal first time, good cross also from Rassi, and Rasmus that's cheap, very good. The next game and our responsibility will increase more. Well, thank you very much, I'm very happy for the game, for the goal, for the victory. We know that it's always very difficult to play here, and of course we are... Pengakuan bintang sepak bola dunia, Selebrasi Marcelino Ferdinand layak mendunia. Seperti apa berita selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Admin, selebrasi unik yang dilakukan pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Marcelino yang mengenakan nomor punggung tujuh, membuat selebrasi yang terinspirasi dari salah satu pemain terbaik dunia, Cristiano Ronaldo. Selebrasi tersebut mendapat pujian dari banyak kalangan, termasuk dari bintang sepak bola dunia, seperti Alejandro Garnaccio, Vinicius Junior, dan Rodrigo Gues. Ketiga pemain muda berbakat tersebut memberikan pengakuan bahwa selebrasi Marcelino tidak hanya memancarkan kepercayaan diri, tetapi juga menunjukkan bahwa sang pemain memiliki visi besar untuk menempatkan dirinya dalam jajaran pemain terbaik dunia. Dalam sebuah wawancara, mereka menyebut bahwa selebrasi itu layak untuk diterapkan secara luas sebagai bentuk penghormatan terhadap ikon sepak bola global, Cristiano Ronaldo. Garnaccio, selebrasi itu adalah simbol keberanian. Alejandro Garnaccio, pemain muda berbakat yang juga dikenal sebagai penggemar Cristiano Ronaldo, memuji langkah Marcelino untuk mengadopsi gaya selebrasi yang identik dengan sang mega bintang. Itu bukan hanya sekadar selebrasi, itu adalah simbol keberanian dan dedikasi seorang pemain untuk mencapai puncak tertinggi dalam sepak bola. Marcelino membawa semangat itu dengan sangat baik, ujar Garnaccio. Ia juga menambahkan bahwa pemain muda seperti Marcelino menunjukkan bagaimana warisan seorang pemain seperti Cristiano Ronaldo dapat menginspirasi generasi berikutnya. Dia tidak hanya memakai nomor punggung yang sama, tetapi juga membawa mentalitas seorang pemenang, katanya. Vinicius Junior, selebrasi itu menghubungkan generasi. Vinicius Junior, yang dikenal dengan gaya bermain penuh flair dan kreativitas, juga memberikan pendapatnya tentang selebrasi Marcelino. Baginya, selebrasi itu adalah bentuk penghormatan yang sangat istimewa. Banyak pemain muda mencoba menemukan cara untuk menunjukkan jati diri mereka di lapangan, dan Marcelino telah melakukannya dengan cara yang cerdas. Selebrasi itu menghubungkan generasi, dari Cristiano Ronaldo hingga pemain muda berbakat di seluruh dunia, ungkap Vinicius. Vinicius menambahkan bahwa selebrasi yang dilakukan Marcelino menunjukkan bagaimana sepak bola bukan hanya tentang teknik dan taktik, tetapi juga tentang cara seorang pemain mengekspresikan dirinya di lapangan. Dia membawa semangat Ronaldo dengan caranya sendiri, dan itu sangat menginspirasi, tambahnya. Rodrigo Gouz, pemain seperti dia harus terus didukung. Rodrigo Gouz, rekan senegara Vinicius yang juga bersinar di level klub dan internasional, menekankan pentingnya mendukung pemain muda seperti Marcelino. Ia mengapresiasi bagaimana Marcelino mengambil inspirasi dari Cristiano Ronaldo untuk menciptakan identitasnya di lapangan. Pemain seperti dia harus terus didukung. Tidak semua orang berani menampilkan selebrasi yang ikonik seperti itu, terutama jika itu terhubung dengan pemain sebesar Cristiano Ronaldo. Tapi dia melakukannya dengan percaya diri, dan itu menunjukkan bahwa dia memiliki mentalitas untuk menjadi besar. Ujar Rodrigo, Rodrigo juga menyoroti pentingnya selebrasi dalam sepak bola modern. Menurutnya, selebrasi bukan hanya hiburan, tetapi juga cara seorang pemain membangun koneksi dengan penggemar. Selebrasi seperti itu membawa pesan yang kuat. Itu memberitahu dunia, bahwa dia tidak hanya ingin bermain, tetapi juga ingin dikenang. Katanya, Marcelino dan nomor punggung tujuh, Marcelino Ferdinand sendiri, dikenal sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di Indonesia. Mengenakan nomor punggung tujuh, yang identik dengan Cristiano Ronaldo, Marcelino telah menunjukkan potensi besar sebagai pemain yang dapat menjadi simbol kebanggaan sepak bola Indonesia di panggung internasional. Nomor punggung tujuh dalam sepak bola memiliki makna besar, sering dikaitkan dengan pemain-pemain legendaris yang memiliki kemampuan luar biasa di lapangan. Dengan mengenakan nomor tersebut, Marcelino secara tidak langsung memikul tanggung jawab besar. Namun, sejauh ini ia mampu menjawab ekspektasi dengan performa yang konsisten dan kehadiran yang kuat di lapangan. Selebrasi yang menginspirasi selebrasi Marcelino, yang mengadopsi gerakan ikonik Ronaldo dengan gaya melompat dan teriakan siuuu, telah menjadi viral di kalangan penggemar sepak bola. Banyak yang melihat selebrasi ini sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai pernyataan bahwa pemain muda seperti Marcelino memiliki ambisi besar untuk mencapai level tertinggi. Saya tumbuh besar menyaksikan Cristiano Ronaldo bermain, dan dia adalah inspirasi saya. Selebrasi itu adalah cara saya menghormati dia, sekaligus menunjukkan kepada dunia, bahwa saya ingin mengikuti jejaknya. Ujar Marcelino dalam sebuah wawancara sebelumnya. Kesimpulan pengakuan dari pemain-pemain seperti Alejandro Garnaccio, Vinicius Junior, dan Rodrigo Goiz, menunjukkan bahwa sepak bola adalah olahraga yang melampaui batas geografis dan budaya. Selebrasi Marcelino Ferdinand bukan hanya aksi di lapangan, tetapi juga simbol bagaimana seorang pemain muda dapat terhubung dengan warisan sepak bola global, dan membawa inspirasi ke generasi berikutnya. Marcelino telah membuktikan bahwa ia tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga keberanian untuk bermimpi besar. Dengan selebrasi ikoniknya, ia tidak hanya memenangkan hati penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga menarik perhatian dunia. Kini, harapan besar berada di pundaknya untuk terus membawa nama Indonesia bersinar di panggung internasional, kata admin. Di sisi lain, Malaysia makin iri timnas Indonesia, kini merasa tertinggal setiap hari. Malaysia patut iri sekaligus bangga dengan prestasi yang diraih timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional. Mantan pemain nasional Malaysia, Azlan Johar mengatakan, Indonesia telah bangkit melakukan revolusi dalam pengelolaan sepak bola negaranya setelah sempat diskors FIFA selama setahun, pada tahun 2015. Menurutnya, Malaysia juga perlu melakukan revolusi serupa dalam manajemen sepak bola. Dia meminta individu yang sudah tidak mampu lagi berkontribusi untuk segera meninggalkan industri sepak bola Malaysia. Kebangkitan timnas Indonesia yang luar biasa terjadi setelah mereka diskors oleh FIFA. Setelah itu mereka menyadari kesalahannya, lalu pemerintah dan beberapa individu yang tertarik dengan sepak bola di Indonesia mengubah haluannya. Ujar Azlan, sebagaimana dikaporkan media Malaysia, Sinar Harian. Terima kasih telah menonton!